Intro Pemilihan legislatif dan presiden tinggal sebulan lagi berbagai upaya terus dilakukan calon legislatif untuk merebut hati rakyat seperti yang dilakukan Euriko Guterres di kota Kefamenanu Timur Tengah Utara dengan mendatangi langsung rumah warga Di rumah salah satu warga di kampung Maslete kota Kefamenanu ini Euriko Guterres calon anggota DPR RI dari Partai Perindo memperkenalkan diri dan juga mengenalkan visi dan misi Partai Perindo kepada warga yang sudah berkumpul menandingnya Strategi keluar masuk rumah ini dilakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi orang Timur bahkan menurutnya adalah sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat Cara ini dilakukan demi menyumbangkan kursi untuk Partai Perindo Selama berada di kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara mantan pejuang pro-integrasi mengaku akan mendantangi rumah-rumah warga suku Timur demi meminta restu dan dukungan doa agar dirinya bisa terpilih pada 17 April mendatang mewakili masyarakat NTT untuk duduk di Senayan Belajar dari pengalaman-pengalaman itu waktu saya masih di partai yang tadi saya sebut makanya itu tadi bahwa saya harus perbaiki apa kelemahan saya waktu itu apa yang saya harus lakukan untuk memperbaiki kelemahan itu saya lakukan ya salah satunya adalah saya dari rumah ke rumah saya sampaikan soal mereka nanti mau pilih kita atau tidak itu urusan nanti tapi yang benih kita datang tapi memang ada orang Timur yang kita sudah datang sudah bicara dengan dia terus dia tidak pilih kita kan tidak ada gitu loh hal ketiga ini yakin menang harus menang harus menang tidak ada kata-kata tidak supaya apa kalau kita tidak menang bagaimana caranya visi-visi partai perindu itu bisa kita menjadikan kebijakan negara karena itulah penegasan daripada kota umum bahwa kita hanya umum kosong dan tidak akan bikin apa-apa kalau kita tidak ada dalam parlimen Euriko juga menargetkan siapapun calon legislatifnya yang terpenting adalah harus menyumbangkan kursi sebanyak-banyaknya untuk partai perindu dengan demikian visi dan misi partai perindu untuk mensejahterakan rakyat dapat terlaksana dari Timur Tengah Utara Sifnat Besi Tim Ainews melaporkan pembangunan infrastruktur misalnya perumah misalnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!